Anda masih bersama saya, Niken Pratiwi, di seputar panurai malam. Pemeriksa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau P3A Yohana Yembise mengecam eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia, Tuti Tur Silawati. Pasalnya hukuman mati dilakukan Arab Saudi tanpa memberikan notifikasi terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Yohana Yembise angkat bicara mengenai eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia, Tuti Tur Silawati, oleh Arab Saudi beberapa waktu lalu. Hal itu dikatakannya saat meresmikan rumah sahabat ibu dan anak di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Rabu Pagi. Menteri Yohana mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah Arab Saudi tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan pemerintah Indonesia dan langsung mengeksekusi mati Tuti. Yohana menilai pihaknya dengan Kementerian Luar Negeri sudah berusaha melakukan pendekatan dengan pemerintah Arab Saudi dengan upaya naik banding. Kementerian Menteri memperlayakan perempuan dan melindungi perempuan, merasa sangat menyesal dan kecewa besar sekali mengecam perbuatan seperti ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan pencegahan preventif dengan berusaha mendekati perusahaan yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan pembekalan keterampilan yang profesional kepada calon TKI.